Dari Sampro di sini, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengajukan banding di TikTok. Seringkali terkadang kita dalam membuat postingan di TikTok, sebagai seorang kreator di TikTok itu, bisa saja lalai ya terhadap beberapa aturan-aturan, beberapa aturan TikTok sering pula sebuah konten tiba-tiba dianggap melanggar oleh kebijakan TikTok. Padahal konten tersebut sebenarnya menurut kita sudah sesuai pedoman yang ada ya. Dan pada momen-momen seperti itulah yang Anda perlu mengajukan permohonan. Anda perlu mengajukan permohonan banding, agar konten bisa tetap ditayangkan dan performa TikTok. Analitik kita itu bisa sesuai harapan gitu ya. Lalu bagaimana nih cara mengajukan banding di TikTok? Bukanlah ada yang bilang prosesnya rumit, sebenarnya tidak rumit. Sebenarnya pengajuan banding di TikTok itu bukan satu proses yang rumit, biasa saja, tapi ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ya nanti ya. Kita akan mengajukan bandingnya. Kita akan mengajukan banding karena ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Mengerti ini seperti apa sih ya? Jadi pengajuan banding itu adalah proses pengajuan peninjuan ulang yang dilakukan jika terdapat konten yang dihapus atau dianggap melanggar kebijakan TikTok. Saat mengajukan banding Anda perlu memberikan penjelasan dan alasan yang kuat agar konten Anda tidak dihapus atau tidak dianggap pelanggaran lagi. Setelah itu pengajuan banding akan diberikan oleh tim TikTok dan keputusan akhir akan diberikan. Ya jadi beberapa jenis pelanggaran yang dapat menyebabkan Anda harus mengajukan banding di TikTok itu antara lain. Ini terjadi ketika Anda mengajukan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau pengakuan dari pemilik aslinya. Biasanya menggunakan musik, clip video atau materi lain yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau biasanya kalau tanpa ada. Jadi ya misalnya ada musik yang tidak bekerjasama dengan TikTok maka itu terjangkau sebagai satu pelanggaran cipta. Yang kedua adalah pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi terjadi ketika Anda mempublikasikan informasi pribadi seseorang sampai izin mereka ya. Seperti nomor telepon, alamat atau informasi pribadi lainnya yang tanpa persetujuan mereka ya. Konten yang tidak pantas atau mengandung kekerasan. Maksud dari pelanggaran ini meliputi konten yang mengandung kekerasan. Ya ada kekerasan, kebencian, intimidasi atau konten yang tidak pantas secara seksual atau sangat vulgar ya. Pelanggaran kebijakan iklan. Ini terjadi ketika Anda mempublikasikan yang melanggar kebijakan TikTok. Seperti iklan yang menyusatkan, menipu atau tidak mematuhi standar perikanan yang ditetap menolai TikTok. Langkah-langkah cara mengajukan membanding di TikTok. Pertama itu kita buka aplikasi TikTok. Kemudian kita masuk datun kita. Kemudian kita temukan, cari konten yang dihapus. Itu yang dianggap melanggar ya. Di TikTok kita cari kontennya yang mana. Kemudian kita klik icon tiga titik di atasnya. Di atas tiga titik itu di sebelah kanan atas konten tersebut. Kemudian pilih opsi laporkan. Kemudian setelah itu kita pilih opsi saya ingin mengajukan banding. Oke ya. Di ada tiga titik di atas. Kita pilih opsi laporkan. Kemudian saya ingin mengajukan banding. Kemudian ikuti instruksi yang diberikan oleh, yang diberikan. Kemudian kita kirim promohonan bandingnya. Ikuti aja, jadi isi aja apa yang kita dengar. Yang diminta kita isi.